Terima kasih Bapak-Ibu semuanya untuk mempersingkat waktu hormatan saya untuk itu kepada seluruh Bapak-Ibu Dewan yang berhadir dan seluruh pimpinan yang berhadir pada hari ini. Kami pada umumnya sangat mendukung Mbak atas apa yang telah kita sampaikan tadi. Beberapa penjelasan terutama dari Bapak Dirut sudah menyampaikan bagaimana keadaan kondisi terkini dari PDAM kita. Namun tadi Pak Kofi sudah menyampaikan perkiraan anggaranya di sekitar 2 miliar. Kali ini nanti kita perlu pertimbangkan karena perlu mengkalkulasi apakah 2 miliar ini akan mampu menutupi permasalahan yang ada atau hanya sebatas untuk menutupi operasional. Terus sambil kita mencari solusi yang ada. Jadi yang membuat dari hasil kebaparan yang telah kami dengar tadi dari Bapak Pimpinan, dari Bapak Dewan dan juga Bapak Direktur serta Bapak Kepala Binas yang berhadir pada hari ini permasalahannya itu sudah cukup kompleks. Kalau kita mencari biaya untuk menutupi operasional seperti listrik, tawas dan sebagainya sumber itu pasti tidak ditutupi. Nah di waktu yang singkat ini mungkin saran dari kami, dari AJB kita bersama dan kami dari AJB tentu akan sangat mendukung utama antur kemajuan dari AJB ARA sendiri. Kita sama-sama mencari sumber permasalahannya itu di mana. Seperti yang disampaikan tadi ada kebocoran apakah pimpanya ketika disupport operasional jalan apakah air itu terdistribusi dengan baik. Seperti tadi disampaikan penggunaan tawas sekian tetapi saat ini operasional air yang tidak ada apakah jumlah tawasnya tetap demikian untuk satu pejabatan apakah itu untuk satu pejabatan atau untuk satu pejabatan. Nah masalah-masalah ini dan keadaan saya ini perlu kita lengkapi terlebih dahulu sehingga kita dapat mencari-cari.